Optik melawai Saudara petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyetujui 25 permohonan Tanazul Jamaah Haji yang diajukan oleh petugas kesehatan kloter dan klinik kesehatan haji Indonesia. Program Tanazul diprioritaskan bagi jamaah sakit, lansia, dan resiko tinggi. Tanazul adalah pemulangan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Dengan alasan kesehatan, jamaah bisa mengajukan Tanazul untuk dimasukkan ke kelompok yang kepulangannya lebih dulu. Sebanyak 25 berkas permohonan Tanazul Jamaah Haji disetujui oleh PPIH Arab Saudi per 24 Juni 2024. Usai disetujui, jamaah langsung dipulangkan dengan mutasi kloter. Proses Tanazul memperhatikan ketersediaan kursi kosong pada kloter tujuan. Tanazul diprioritaskan kepada jamaah haji sakit yang harus segera dipulangkan ke tanah air untuk mendapatkan penanganan medis lebih intensif. Kita juga sedang melihat kesempatan bagi jamaah tersebut agar bisa kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Kita sesuaikan dengan jadwal pesawat yang ada dan embarkasinya yang lebih mudah mereka tempuh. Misalnya kalau memang gelombangnya ada di gelombang 2, bagaimana mungkinkah tidak perlu ke Madinah tapi memang kembali ke tanah air karena jarak tempuh, kondisi yang bersangkutan itu juga membutuhkan perhatian yang besar. Kloter 10 Jamaah Haji De Barkasi, Solo sempat mengalami keterlambatan dan perubahan jadwal penerbangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Keterlambatan tersebut dikarenakan slot penerbangan di Bandara Arab Saudi sempat penuh. Kloter 10 Jamaah Haji De Barkasi, Solo mengalami perubahan jadwal kedatangan yang semula dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarno, Boyolali, Jawa Tengah pada pukul 9 pagi mundur menjadi pukul 11 siang. Keterlambatan dikarenakan penuhnya slot penerbangan di Bandara Arab Saudi karena diikuti pula pemulangan Jamaah Haji dari berbagai negara. Meski demikian, keterlambatan kedatangan Jamaah Haji di tanah air tidak berdampak pada kloter selanjutnya. Selepas subuh kita dapat informasi dari maskapai dari Garuda bahwa ada perubahan jadwal kedatangan disebabkan karena slot penerbangan dari Arab Saudi sehingga GA6210 yang harusnya terbang jam 10 jam 9 dan menjadi jam 10.55 ya, itu menjadi 10.55 dan tadi masuk ke Embarkasi di jam 1, hampir setengah 2 tadi. Dan ini Alhamdulillah sudah dapat proses penyerahan dan kembali ke Kavatep Kebumen dengan lancar.